Dimana dari ke-6 pelapor dimaksud melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi. Yang diduga dilakukan dengan terlapornya adalah saudara AW terkait dengan kesangkaan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 tentang undang-undang ITE. Polda Metro Jaya bergerak cepat untuk menyelidiki pernyataan dari jurubicara TPN Genjar Mahfud yang dilaporkan ke polisi. Polda Metro Jaya akan memanggil Aiman Wijaksono untuk dimintai klarifikasi dari pernyataannya. Dikutip dari tribunews.com, sebelumnya Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran hoax atas tudingan aparat tak netral pada pemilu 2024. Aiman dilaporkan oleh 6 pelapor dari berbagai elemen. Sebelum memanggil Aiman, penyidik akan meminta klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi terlebih dahulu. Dalam kasus itu, aparat akan berkoordinasi dengan para ahli mulai dari ahli ITE hingga sosiologi hukum. Sementara itu, Aiman menegaskan apa yang disampaikan beberapa waktu lalu bukanlah hoax. Dengan tegas, dirinya akan mengikuti proses hukum sebagai telapor dalam kasus tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi ada tahapan-tahapan ini ya. Jadi setelah kami menerima LP dimaksud dan kemudian menerima barang bukti elektronik yang disampaikan oleh para pelapor kepada tim penyelidik. Dan kemudian langkah selanjutnya penyelidik melakukan klarifikasi terhadap para pelapor maupun saksi-saksi yang dibawa ke pelapor pada saat melaporkan dugaan tidak terjadi di kantor SPKT Kodamitur Jaya. Dan langkah selanjutnya penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!